Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi manca negara Dari Arab Saudi Dikutip dari media online NKRIPOS.com Dengan judul Tak lagi wajib pakai hijab Wanita di Arab Saudi Ramai-ramai potong rambut Gaya boys Salah satu dokter di Arab Saudi Bernama Safi Yang memulai pekerjaan baru Di sebuah rumah sakit Di ibu kota memutuskan Untuk mengganti tampilannya Dengan gaya yang baru Berjalan ke Salam Riyad Dia meminta penata rambut Untuk memotong rambutnya yang panjang Dan bergelombang Sampai ke lehernya Gaya yang dipilih oleh Safi Adalah potongan rambut Yang semakin populer Di kalangan wanita pekerja Di negeri kerajaan konservatif Potongan rambut yang dikenal Dalam istilah bahasa Inggris Boys yang telah menjadi Mencolok di jalan-jalan Ibu kota Model boys adalah potongan rambut Minimalis dengan potongan pendek Salah satu faktornya Perempuan tidak lagi Diharuskan mengenakan jilbab Di bawah reformasi sosial Yang didorong oleh putra mahkota Mohamad bin Salman Atau MBS Pemimpin Arab Saudi Di salah satu salon Di pusat kota Riyad Permintaan untuk potongan rambut Bergaya anak laki-laki Telah melonjak Dengan 7 atau 8 Dari 30 pelanggam Pada hari tertentu Kata Lamis Seorang ponata rambut Kampilan ini menjadi Sangat populer sekarang Kata Lamis dikutip Dari The Stretch Times Kamis 23 Juni 2022 Permintaannya meningkat Terutama setelah Perempuan memasuki Pasar tenaga kerja Ujarnya Fakta Bahwa banyak wanita Tidak mengenakan jilbab Telah menyeruti penyebarannya Dan mendorong Lebih banyak pelanggan Untuk mencobanya Terutama Wanita di akhir Usia belasan Dan 20 tahun Katanya Pencabutan Kewajiban jilbab Hanyalah salah satu Dari banyak perubahan Yang telah menata ulang Kehidupan sehari-hari Bagi wanita Saudi Dibawa ke Pemimpinan Pangeran Muhammad Selain itu Semakin banyak wanita Bergabun dengan Angkatan Kerja Sebagai upaya Pemerintah Untuk membangun Kembali Ekonomi Saudi Banyak wanita Yang menggambarkan Potongan rambut Anak laki-laki Sebagai alternatif Praktis Dan profesional Untuk Gaya rambut Yang lebih pas Yang mungkin Mereka sukai Di masa Prakerja mereka Untuk Dokter Safi Yang meminta Untuk Diidentifikasi Dengan nama Samaran Mengatakan Bahwa tampilan Juga berfungsi Sebagai bentuk Perlindungan Dari perhatian Pria Yang tidak Diinginkan Dan Memungkinkan Dia untuk Fokus Pada Pasiennya Orang Suka melihat Peminitas Dalam penampilan Wanita Ujarnya Gaya Ini Seperti Perisai Yang melindungi Saya Dari Orang-orang Jahat Dan Memberi Saya Kekuatan Wanita Saudi Juga Tidak Lagi Dilarang Dari Acara Konser Dan Acara Olahraga Dan Pada Tahun 2018 Mereka Mendapatkan Hak Untuk Mengemudi Kerajaan Saudi Juga Telah Melonggarkan Apa Aturan Perlahian Yang Berarti Perempuan Sekarang Dapat Memperoleh Paspor Dan Berpergian Keluar Negeri Tanpa Izin Kerabat Laki-laki Reformasi Semacan Itu Namun Telah Menimbulkan Konsekuensi Tindakan Keras Terhadap Aktivis Hak-hak Perempuan Bagian Dari Kampanye Yang Lebih Luas Melawan Perbedaan Pendapat Lebih Banyak Perempuan Untuk Bekerja Adalah Komponen Utama Dari Rencana Reformasi Visi 2030 Pangeran MMBS Untuk Membuat Arab Saudi Tidak Terlalu Bergantung Pada Minyak Rencana Tersebut Awalnya Menyerukan Agar Perempuan Menyumbang 30% Dari Angkatan Kerja Pada Akhir Dekade Ini Ini Tetapi Angka Angka Itu Telah Mencapai 36% Kata Asisten Menteri Pariwisata Putri Haifa Al Saud Kepada Forum Ekonomi Dunia Di Davos Bulan Lalu Kami Melihat Perempuan Hari Ini Di Setiap Jenis Pekerjaan Tutur Putri Haifa Yang Mencatat Bahwa 42% Usaha Kecil Dan Menengah Adalah Milik Perempuan Banyak Wanita Pekerja Yang Memuji Potongan Boys Sebagai Alat Untuk Menafigasi Kehidupan Profesional Baru Mereka Saya Seorang Wanita Yang Praktis Dan Saya Tidak Punya Waktu Untuk Merawat Rambut Saya Kata Adir Mohamed Seorang Ibu Dua Anak Berusia 41 Tahun Yang Menjalankan Toko Pakaian Pria Rambut Saya Kritik Dan Jika Rambut Saya Tumbuh Panjang Saya Harus Menghabiskan Waktu Yang Saya Untuk Merawatnya Di Pagi Hari Kekuatan Arab Saudi Secara Tradisional Melaram Pria Yang Meniri Wanita Atau Memakai Pakaian Wanita Dan Sebaliknya Tapi Ros Seorang Penjual Sepatu Berusia 29 Tahun Di Sebuah Mall Riat Melihat Rambutnya Yang Dipotong Pendek Sebagai Cara Untuk Menegaskan Kemandiriannya Dari Pria Bukan Menuruh Mereka Ini Memberi Saya Kekuatan Dan Kepercayaan Duri Saya Merasa Berbeda Dan Mampu Melakukan Apa Yang Saya Ingin Tanpa Perwalian Siapapun Kata Ros Yang Tidak Mau Menyebutkan Nama Lengkapnya Awalnya Keluarga Saya Menolak Tampilan Itu Tapi Lama Kelamaan Mereka Terbiasa Tambahnya Penerimaan Tersebut Sebagian Mencerminkan Pengaruh Bintang Arab Seperti Aktris Yasmin Reis Atau Penyanyi Sirene Yang Telah Mengarupsi Gaya Tersebut Kata Stilis Mesir May Galal Seorang Wanita Yang Memotong Rambutnya Dengan Cara Ini Adalah Wanita Yang Karakternya Kuat Karena Tidak Mudah Bagi Wanita Untuk Membuan Rambutnya Kata Galal Nauf Yang Bekerja Di Sebuah Toko Kosmetik Dan Memilih Untuk Tidak Menyebutkan Nama Keluarganya Menggambarkan Pesuang Dari Potongan Laki-Laki Itu Sebagai Pilihan Bebas Bagi Kaum Perempuan Kami Ingin Mengatakan Bahwa Kami Ada Dan Perang Kami Di Masyarakat Tidak Jangan Berbeda Dari Itu Dari Pria Katanov Rambut Pendek Adalah Pertunjukan Kekuatan Wanita Ujarnya Dari NKM Pos Garis Viva .co .id Demikian Saudaraku Informasi Mancanirik Negara Dari Saudi Bagaimana Pendapat Sahabatku Silahkan Berikan Komentar Di Korong Komentar Video Ini Namun Saya Tidak Bosan Bosannya Berpesan Hindari Kalimat Yang Bersifat Kebencian Hinaan Cacian Makian Maupun Mermedahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Mati